Hai olah gengs welcome back to kopi-kopi ala-ala suka-suka bersama saya di kopi-kopi ala-ala suka-suka suka-suka saya tentunya kali ini saya nge-review kopi di luar karena mau mencoba sesuatu yang yang beda yaitu di meja alat-alat kopi saya kalau di luar yang biasa saya tempat bikin kopi ya coba aja sesuatu yang bedalah nah kali ini saya akan membongkar si salah satu kopi dari yang lagi hits di Jepang dan orang Indonesia kalau ke Jepang pasti ke sini namanya kurasu di ada ada di Kyoto ada di Tokyo dan kurasu ini udah ada di Singapura mungkin akan ada di Indonesia ya buka di daerah ah entah di daerah mana yang penting yang jelas akan pasti Indonesia akan di jajah juga dengan kopi-kopi dari kedai-kedai kopi dari luar misalkan dari kayak Blue Bottle dan Arabica ya dari Jepang juga nah sebenarnya ada yang salah sebenarnya dari oh tadi saya mau beli tapi ternyata temen saya yang dari Jepang itu bukan dari Jepang jalan-jalan ke Jepang itu berbaik hati jadinya saya dibin oleh-oleh nah waktu dia ke si kurasu ini kondisi di Jepang lagi badai katanya ini dibeli dengan penuh perjuangan nih packnya nampak sedikit bekas kena basah-basah di pesawat katanya nah waktu saya ngobrol ketika dia ada di kurasu dia nanya mau copy apa saya bilang saya mau nyobain houseblend nya kurasu dong yang ini nih houseblend nya kurasu oke terus ke baristanya katanya mau houseblend nya kurasu nah lalu ketika nyampe ke baristanya bersenanya nanya mau houseblend apa kolombia atau kolombia atau apa atau si Kenya nah saya lagilah perasaan nggak ada ya kalau bukan houseblend itu yang tulisannya kolombia atau si mana kolombia atau kayaknya gitu adanya etopia apa-apa gitu ya terus terus saya bilang kan di webnya nggak ada nih adanya kayaknya mah houseblend aja kalau dia nanya lagi terus baristanya bilang ya mesti milih kayaknya atau kolombia kolombia saya udah sering kayaknya udah sering minum ya tapi ya udahlah dari roster di Jepang saya pilih kayaknya deh saya bilang gitu datanglah kayaknya ke Jakarta ternyata dia bukan houseblend memang single origin kayaknya aja jadi sebenarnya entah kenapa kesalahan ada di tapi udah jelas sih teman saya eh mintanya houseblend tapi kenapa yang dikasih single origin sementara kalau di webnya ini dia ada houseblend nya tulisannya aja espresso nih mana ya tuh tulisannya espresso houseblend beda kan kalau ini kayaknya kayaknya ketima light rose agak ajaib sih nah tapi enggak apa-apa terlepas dari soal si baristanya miskom kayaknya baristanya agak enggak gitu ya gue bahasa Inggris kali ya jadi agak miskom sama sama teman saya tapi enggak apa-apa pada akhir kan saya dapat kopi gratis dari teman saya ini ya dan kopi di di Jepang juga dibilang untuk yang punya nama lumayan mahal-mahal tadinya saya mau pesen blue battle depan dibilang blue battle mahal banget eh padahal saya bilang nggak apalah jastip tapi kayaknya dia lupa dan buru-buru di Jepang ada jepang lagi badai saya nyoba di kantor sebenarnya menggunakan dua dua metode yaitu menggunakan stareso mirage gilingan berapa gram saya lupa bisa lihat di YouTube saya lalu saya pakai aeropress di atacama fellow dengan gilingan 15gram dibikin light waktu itu nah waktu itu manual semua gilingannya nah kali ini saya akan menggunakan gilingan mesin di rumah dan saya akan tetap menggunakan si aeropress ini aeropress di atacama fellow dan paper filter supaya dapat cleannya tapi gramasinya saya akan setting di 18gram dan air 150 ml itu akan kayak apa rasanya untuk saya saya pernah juga di kantor menggunakan kopi di jadikan kopi susu tapi saya menggunakan campuran house Robusta dari Excelso Robusta Gold dari Excelso saya cobain ke teman-teman dan bilang rasanya dahsyat enak banget alias super enak nah sebelum membahas sebelum membahas kopi mau bikin kopi apa saya sebenarnya akan membahas si bijinya kurasu ini ya kalian ingat gak beberapa waktu lalu saya membahas tentang kopi si si tabodo tabodo kopi dari ada di Jakarta selatan di daerah tebet dia akan klaimnya finest quality high quality lah pokoknya kualitas terbaik dari si biji kopinya dia dengan menggunakan triple peak sebentar ya air udah nyala saya udah manasin airnya di semua setting di suhu 92 derajat celcius kembali lagi ke bahasan sedikit tentang si tabodo ya waktu itu dibilang triple peak lalu klaimnya high quality bin dan kalau dia klaimnya sih grade A tapi kalian bisa lihat lagi video-video saya tentang si tabodo itu bagaimana biji-bijinya sebenarnya pecah-semercah-mecah dan banyak banget yang kualitas bijinya yang sangat kecil dan lain-lain ini salah satu kopi dari kurasu dia menggunakan kayaknya single origin lihat deh walaupun dia light rose tapi ukurannya dia hampir sama semua walaupun ada beberapa yang kecil ya tapi almost hampir semuanya bijinya homogen ukurannya dan ada yang pecah kalaupun ada yang pecah kayak gini miss 123 gak apa-apa lah gitu saya juga kalau beli di Quintinos ada yang miss cuman kayaknya dari satu pack 250 gram itu yang pecah paling ada tiga itu sisanya tuh yang kecil paling ya dua tiga empat gitu kalau yang sitabodo itu kalian bisa lihat dengan light rose pecahnya parah lalu eh kecil-kecilnya parah gitu bayangkan kalau kebayangkan kalau dia menggunakan medium roasting atau dark roasting itu kayaknya bijinya hancur ya oke itu bahasan sekilas tentang si kualitas kopinya nah si kurasu ini memang kualitas kopinya lumayan kalau menurut saya itu bukan lumayan tapi dia bagus dan ini aromanya enak untuk light roasting eh dia Hai po aromanya dahsyat saya akan kita akan timbang dulu saya balikin dulu ya kita akan timbang sambil timbangannya dulu saya akan timbang di 18 gram 18 gram itu patokan saya kadang kalau patokan saya untuk ngopi yang enggak terlalu banyak kadang kalau saya mau yang sedikit lebih dahsyat saya menggunakan gramasi 25 gram air 200 oke kita giling pingannya saya setting di angka 4 ya supaya dapat saya dapat sedikit kopi yang agak bold dengan aeropress saya ya ini hasil gilingan saya lihat deh warnanya nah ini nah ini di gilingan 4 Fema 600 n saya ya aromanya enak banget dahsyat ini salah satu roastingan light tapi yang rasanya enak banget ini memang karakter kayaknya memang enak ya oke saya siapin saya siapin saya menggunakan ini ya lalu saya pakai paper filter filter fellow saya fellow terus ini paper filternya terus sini lalu saya tutup saya kasih air dulu ya sedikit suhu menggunakan 92 derajat celcius biar semuanya sesuai takaran jadi saya menimbang airnya juga ditimbang lalu kita tuang lalu kita tuang lalu kita tuang 18 gram gilingan di empat dan air saya setting jadi 150 ml suhu 92 derajat celcius terima kasih pas 150 derajat mililiter baru saya aduk oke skenaby light kayaknya ya tunggu satu menit kalau saya tunggu satu menit walaupun di bagian bawahnya udah netes tapi kita tunggu satu menit ya oke udah satu menit Mari kita press bersama sorry saya nggak presnya di banyak orang yang suka sampai tetes terakhir kalau saya habiskan sampai tetes terakhir oke kita cicipin bersama ya aromanya aromanya asli enak banget dasyat kenya kurasu light rose aduh enak banget satu roastingan kenya yang pernah saya cicipin salah satunya ini yang terenak kurasu kompleks asli enak banget ini berasa pahitnya berasa lalu ada tekstur enak banget sih asli parah jam-jam segini nih tuh nutsnya beri plum peach coklat kurasu super dasyat enak banget gimana kalau light rose kayak gini saya bikin espresso lalu dibikin kopi susu kayaknya apalagi apakah enak atau enggak kalau kemarin saya coba menggunakan dicampur dengan robustannya gold si excelso orang-orang bilang dasyat enak banget agak wangi-wangi aroma buah gitu dibilang gitu kan sangat sangat recommended banget si kurasu ini untuk di kalau kalian ke Jepang layak banget dan kalau dia ke Jakarta saya akan mungkin saya akan beli blend expression ya oke sekarang sekali lagi hmm oke recommended ya iyalah kurasu kalau nggak recommended parah banget ya kualitas biji oke hasil roastingan oke profilnya mantap banget buat kalian yang mau mencoba kurasu silahkan ke Jepang mahal banget ya pak tiketnya sebenarnya saya pengen nyobain blue battle yang lagi hits juga di Amerika dan beberapa negara di Asia Indonesia belum masuk walaupun fitokopedia di jual lebih mahal banget oke sampai ketemu di kopi-kopi ala-ala berikutnya saya akan menggunakan campuran berikutnya dengan kopi susu hot latte tapi nanti di depannya disini agak ribet ternyata oke sampai ketemu di kopi-kopi ala-ala berikutnya ciao ciao